Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore ini kita ke tempat torali yang akan membangun ini kandang puyuh yang akan masuk lima ribu ekor dan ini lihat Subhanallah luar biasa ya ini kandang puyuh termewah nih karena dia diberi ubin putih seperti ini alasannya biar tetap eh bersih rapi nah ini eh apa Hai bahan kandang puyuhnya sebelah sini kita bisa lihat ini sudah berapa kontener ya ini kalau nggak salah bang manap ini berapa kontener coba ini sudah berapa kontener ya Pak ini eh ini sudah berapa apartemen untuk 5.000 kan untuk 10.000 ternyata ya saya surat ini 10.000 yang sudah datang dan akan disiapkan di sebelah sini nanti ini saya rasa kita baru berjumpa dengan apa kandang puyuh ter mewah lah sama saya bilang karena memang disiapkan sebeginikan lupa agar memang cukup eh apa namanya cukup baik karena suhu untuk puyuh ini dia nggak boleh terlalu panas juga nggak boleh terlalu dingin Apalagi ada angin jadi karena kenapa seperti itu karena bulu puyuh itu sangat tipis jadi dia harus beradaptasi dengan udara atau cuaca yang memang ya tadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas sedang ya Insya Allah ini mungkin disiapkan begitu bagus nanti kita lihat ini ini baru untuk 10.000 ekor puyuh ini memang cukup luas ini mudah-mudahan akan ditambah ke sebelah sininya lagi dan akan menjadi lebih besar lagi dan lebih banyak lagi kandang-kandangnya seperti itu nanti juga akan berkembang kandang sini terus ya kandang ini Oh kalau ini untuk yang menetasnya ya Pak ini untuk penetasan kan sama abang saya Iya kalau ini untuk penetasannya ya penetasan incubator di sana Oh yang sebelah sana malam datang alatnya ya langsung penetasan saya tadi sudah telepon Pak selamatnya dia sampai sini malam mungkin bisa kalau ini juga tanggung enak-menurut Oke karena memang luar biasa ini saya bilang termewah ini Alhamdulillah Bu ya mudah-mudahan Bu ya sukses Amin Amin Insya Allah karena memang eh kita kalau kita melihat pangsa pasar saat ini kalau ayam tulah ayam sekarang sedang tapi kalau instabil insya Allah Amin Amin stabil dan kemudian juga banyak manfaat yang sudah kita dapat ya dari ini karena saya juga pertama yang datang ke tempat ke tempatnya ke pas selamat jadi saya ikut terus dengan beliau dan yang di rumah saya juga masih terus panjang karena mungkin nanti sehari dua hari dia masih beradaptasi dengan ruangan yang baru kalau cukup di sini saya rasa ya itu cuma nggak boleh terlalu panas dingin ya pakai blower itu dan ini ditutup ya ditutup nanti baru dikasih blower karena tadi ya dia nggak boleh kena angin makanya ada angin puyuh silahnya karena kenapa makanya angin puyuh kan bahaya itu bulunya kenapa bulunya sangat tipis jadi tetap harus hangat ya hangatnya juga tidak terlalu panas langsung aja stabil aja tubuhnya itu jadi baru beli bulu titik lebih terlalu garam banget angetlah angetlah makanya kalau kalau sini udah tertutup ada blower dia juga kan harus ada lampu tapi paling 5 watt 5 watt paling ya dan nanti juga untuk apa namanya untuk penetasan itu pun makanya yang 5 watt 5 watt itu kalau ayam boiler itu kan panas ya udah sumpahnya dia nggak makan di tempat saya itu karena terlalu panas kemarin jadi stres itu itu kata pas ini mah Umi nggak usah dipakein lampu langsung jadi nih katanya anaknya waduh terlalu panas ya karena saya di lantai lima ya sementara ini tapi ya terus aja ada perbaikan-perbaikan yang memang disesuaikan sehingga dia bisa stabil ya Allah ada proses ya ada proses dan mungkin memang tadi beradaptasi sehari dua hari masih apalagi kan kau dibawa dari jauh ya misalkan dari jauh katanya sini ya silah mengalami adaptasi harus adaptasi iyalah mudah-mudahan ini lancar kemudian karena tidak ada yang terbuang kalau puyuh itu Pak Hai dagingnya bisa dibuat basok kemudian tulangnya pun masih bisa kemudian apa namanya telurnya apalagi ya dan telurnya itu variannya banyak ya bahkan yang maka hokabento itu ya itu kan luar puyuh tuh jadi saya kemarin bawa-bawa ibu-ibu pelatihan disana langsung praktek langsung buat Pak 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 Bento itu apa sih namanya ngerol apa gitu ya gitu nah itu udah minta juga permintaannya banyak gitu cuma beda ya kalau kita kan nanti ini pakai organik lah istilahnya makannya ada probiotiknya jadi nggak nggak yang sama bisa makan dengan yang lain makanya kualitas telurnya agak beda itu Hai semuanya ini pengawasannya memang harus lebih lama kita mungkin training dulu ya oh ya harus-harus ya betul dan nanti mungkin malam sore ini udah datang karena saya pertama datang ke sana tuh banyak terima kasih banyak Sama-sama kita juga belajar semuanya belajar semuanya belajar Insyaallah kalau yang namanya pemulaan kan kita masih tetap adalah kalau ada yang yang tadi misalkan ada yang lemas ada maka itu ada penyesuaian tadi ya Insyaallah betul-betul ya Allah beliau beliau itu bisa datang ya dia mau nginep disini tadi kita udah teleponan beliau mau nginep disini terima kasih besok ini juga ketemu lagi kayaknya ya namanya udah permulaan belaknya Masya Allah ini mah cukup besar ya Insyaallah ini nanti selain dibereskan ini semua dibangun Oh iya memang disiapkan juga semuanya baru udah ready baru datang saya juga penetasannya udah datang udah mudah-mudahan sama-sama lah Pak ya kalau semangat kecil-kecil tapi untuk ini aja edukasi-edukasi kemasyarakat edukasi kepada yang lain bahwa ada stigma yang harus dibuka selama ini kan kita ada stigma ya bahwa ini mengandung ini anu-anu-anu ini kan langsung jadi karena ini harus diluruskan karena ini hasil penelitian bukan-bukan kaleng-kalingan kelepasan ya harus ada ilmunya kita juga tidak tidak berani memberikan statement begitu saja ketika belum ada penelitian nah ini juga sih penelitian Insyaallah ternyata di belakang ini ada penampungan air penyerapan penyerapan ini bisa banjir enggak punya provinsi kan enggak ya betul enggak banjir ini justru karena ada penampungan ini jadi ya artinya enggak enggak sampai naik airnya segitu-segitu aja segitu aja walaupun bisa kita lihat ya wow subhanallah ini ini kalau dibilang untuk rekreasi memang luar biasa ya susah Pak tinggi ininya saya enggak bisa itu pohon mangga bukan pacep pacep itu pohon mangga bukan itu orang sedang apa kamu sudah seorang mancing kanan yang naik jatuh video suku satu orang mancing itu sama si bakat itu tuh minta mancing ya Ah ntar pancingnya Hai Aceh berapa hektare kira-kira 5 untuk melalui kota Bandung ini provinsi berarti dari Bandung ini enggak banjir tidak banjir ini dikesehatikan ininya airnya luar biasa pacet ini bisa dijadikan alternatif ya untuk tempat wisata bagi masyarakat Bandung khususnya yang ada di desa Bojongsari ini kecamatan Bojongsoang ya Bandung Insyaallah mudah-mudahan ini tetap terpihara secara alami ya tidak dikotori dengan ya maksudnya tidak terkontaminasi dengan Hai yang apa namanya ada pembuangan sampah dan sebagainya gitu tetap lesari bisa dijadikan alternatif untuk wisata Insyaallah disana banyak orang memancing tuh seru ini kayaknya banyak ini ini ya ya banyak ikannya pacar ikan mejair Oh itu ikan itu maikan sapu-sapu siapa yang mau makan Hai baik ya Pak Acep kita cukupkan Insyaallah sahabat semua kita sudah berkunjung di Bandung ini dan saat ini kita menemukan ya apa namanya air yang begitu indah hijau bersih subhanallah walhamdulillah walaillahi lallahu akbar sekian sampai jumpa di tempat yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Abang Safruddin ya jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya